Di ruang terbuka yang luas, banyak orang, pada saat ini, semuanya menahan nafas mereka ke tingkat terendah, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani mengalihkan pandangan dari ring atas. Dalam konfrontasi langsung, Chen Ye benar-benar memaksa Xiao Mei kembali. Li Zi dan yang lainnya sangat terkejut. Chen Ye bisa mengusir Xiao Mei, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, jadi bukankah akan lebih buruk lagi bagi mereka di tangan Chen Ye? Bukankah fondasinya sudah hancur? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan setinggi itu? Yang mulia Kaisar, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, memiliki mata yang cerah, seolah ingin memakan orang. Tubuh naga bukan hanya rahasia keluarga kerajaan, tetapi juga merupakan teknik yang sangat familiar. Ada banyak orang di seluruh keluarga kerajaan yang mempraktikkan tubuh naga. Tidak ada yang bisa mencapai level tubuh naga seperti Chen Ye. Ketika Kaisar melihat tubuh naga Chen Ye telah mencapai kondisi kultivasi seperti itu, dia tahu bahwa Xiao Mo pasti bukan lawan Chen Ye dengan pukulan itu sekarang. Hanya setelah berlatih tubuh naga dan berhasil memulai, Anda dapat mengetahui kekuatan seperti apa yang dapat diberikan oleh metode pelatihan fisik tubuh naga kepada manusia. Perubahan Chen Ye, kegigihan Chen Ye, dan kesuksesan Chen Ye membuat Kaisar merasakan tekanan yang besar saat ini. Chen Ye belum benar-benar dewasa. Dibandingkan dengan keluarga kerajaan yang kuat, dia tidak akan menjadi ancaman besar, tetapi ancamannya ada di masa depan. Mungkin seseorang bisa dikirim untuk membasminya. Namun, apa yang pernah terjadi di Gunung Beiwang, bagaimana mungkin Tuan Chen membiarkan hal yang sama terjadi lagi? Mungkin itu bisa dilakukan, tapi Tuan Chen pasti akan menjadi gila. Kaisar dapat membayangkan konsekuensi menjadi gila bahkan ketika dia memejamkan mata, dan dia tidak pernah mau mempertaruhkan seluruh keluarga kerajaan dalam hal ini, karena dia tahu betul bahwa saat ini, Tuan Ruo Shen sangat ingin melakukannya, dan kota kekaisaran akan dihancurkan, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membasmi. Dibandingkan dengan penindasan banyak orang, Yesuo dan Taiyi Tian saling tersenyum. Meskipun kesenjangan empat tahun membuat jalan Chen Ye menuju energi yang dalam jauh lebih sulit, itu juga membuka jalan lain dengan bantuan seperti itu. Dalam waktu dekat, generasi muda di ibu kota kekaisaran akan mengagumi Chen Ye lagi. Atau, beberapa senior tidak akan bisa menghalangi jalan Chen Ye. Chen Ye, bagaimana? Meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Chen Ye menatap Xiao Mei sambil tersenyum. Kepercayaan di antara alisnya telah tumbuh pesat. Faktanya, bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dengan bantuan pisaunya, kekuatan tubuh naga akan begitu menakutkan. Dia baru saja membasmi Xiao Wu dengan pedang, meskipun kekuatan itu didahulukan dan menghilangkan sebagian besar energi pedang pada pedang panjang itu, tapi pada akhirnya, tinjunya bertabrakan dengan pedang baja tahan karat itu. Tanpa diduga, tinjunya tidak tertusuk pedang. Xiao Wei tersenyum dan berkata dengan suara serak dengan bakat jahatmu saat itu, meskipun fondasimu telah hancur dan kamu telah diam selama 4 tahun, kami tidak boleh meremehkanmu, tapi kami tetap meremehkanmu. Semua orang salah. Petik 2. Pada titik ini, energi pedang terpancar lagi. Kali ini, itu tidak datang dari pedang Xiao Mo, tetapi perlahan melayang keluar dari tubuhnya, seperti nafasnya sendiri, memberikan perasaan ilusi, sangat tidak nyata. Bahkan jika semua orang meremehkanmu, kamu hari ini masih tidak bisa memberi kami kejutan terbesar yang kamu alami saat itu. Dan aku bukan lagi Xiao Mei seperti dulu. Dalam pertempuran ini, aku pasti akan memberitahu semua orang bahwa kamu, Chen Ye, tidak lagi memiliki kualifikasi sedikitpun untuk berada di atas kita. Omong kosong, Chen Ye mengerutkan bibirnya, Xiao Mei tersenyum serius dan menggerakkan pedang di tangannya sedikit. Tiba-tiba, energi pedang di pedang muncul dari udara tipis. Pada saat berikutnya, energi pedang di pedang dengan cepat menyatu dengan energi pedang yang memancar darinya. Hanya beberapa detik berlalu, dan semua orang sekali lagi merasakan energi pedang Xiao Mei yang ilusi dan tidak nyata. Pada saat ini, seolah-olah udara telah memadat dan berubah menjadi cair. Energi pedang itu sebenarnya muncul dalam keadaan bayangan. Jiangang, semua orang yang menonton berseru. Jiangang adalah eksistensi yang levelnya lebih tinggi dari Jiangki. Baik itu kekuatan serangan atau daya tahan, ia jauh lebih unggul dari Jiangki. Energi pedang tidak terlihat, dan pedang juga tidak terlihat. Pedang yang dipegang Xiao Mei sekarang dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun meski begitu, mampu melakukan hal ini tetap saja mengejutkan. Ketika Xiao gagal membuat Jiangang menghilang dari wujudnya saat ini, maka budidaya energinya yang dalam akan mencapai energi mendalam primer tingkat keempat. Suara Teyitian menjadi sedikit lebih berat saat dia menatap Jiangang. Ketika hari ini tiba, jika kamu terus berlatih secara normal, itu tidak akan terlalu lama. Sayang sekali Chen Ye tidak memberinya kesempatan ini. Ye Suo mencibir ringan sambil menggoyangkan kipas putihnya. Geng pedang muncul, dan aura Xiao Mo meningkat drastis dalam sekejap. Dia, yang berada di alam mendalam dasar tingkat ketiga, sekarang sangat dekat dengan alam mendalam dasar tingkat keempat. Karena kekuatan pedang, angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan pedang panjang di tangannya bergetar seperti seekor ular berbisa. Dalam sekejap, bayangan Jiangang melingkari pedang panjang seperti mantel. Saat energi pedang melonjak, Jiangang tiba-tiba melonjak, dan semua orang dalam jarak beberapa meter terbungkus dalam Jiangang. Seni Pembasmi Setan Jiangang. Di tengah raungan panjang, pedang panjang di tangan Xiao Mei mengeluarkan kabut energi pedang, dan geng pedang dalam radiusnya melonjak seperti guntur dari awan. Guntur yang jatuh. Guntur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga hijau yang marah, mengaum dengan marah dan bergegas menuju Chen Ye. Jangan katakan bahwa Chen Ye hanyalah manusia, dia adalah gunung, dan akan diratakan oleh naga hijau yang marah. Jika dia adalah sungai, maka sungai itu akan segera mengering. Kekuatan seperti itu bahkan membuat Yesuo dan Tai Yitian memejamkan mata. Meskipun mereka tidak takut dengan tindakan Xiao Mo, jika mereka benar-benar berhadapan, kurang lebih, itu tidak akan sama seperti saat Yesuo mengalahkannya sebelumnya lagi begitu santai. Melihat geng pedang mengaum ke arahnya, Chen Ye masih mencibir aku bukan Ibel, dan geng pedangmu bahkan tidak bisa berharap untuk membasmiku. Yesuo, ini pisaunya. Yesuo melambaikan jarinya, dan seberkas cahaya putih dengan cepat menyapu. Chen Ye berdiri dan sepertinya memegang cahaya putih di tangannya. Chen Ye tidak ingin ada yang tahu tentang keberadaan Xiao Dao. Itu karena kekuatan magis yang dimiliki Xiao Dao terlalu mengejutkan. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menunjukkan Xiao Dao kepada dunia. Dengan pisau di tangannya, seluruh aura Chen Ye berubah. Dia tenang dan agung sebelumnya, tapi sekarang dia sangat tajam, seolah-olah harta karun yang telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun telah terungkap kembali. Setelah menghela nafas panjang, Chen Ye menebas dengan pedangnya. Pedang itu jatuh, dan energinya menghilang, menyebabkan arena bergetar, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi salju yang beterbangan, melayang di udara. Sebelum bilahnya menyentuh tanah, cahaya pedang yang ganas keluar dari bilahnya. Jika pedang yang tak terhitung jumlahnya itu seperti naga pemarah yang bisa memindahkan gunung, maka cahaya pedang ini bisa langsung melenyapkan gunung. Melihat kekuatan pedang yang tak tertandingi, Xiao Wu meraung dengan marah, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan semua pedang yang ditembakkan terbang kembali dalam sekejap, semua pedang terkondensasi menjadi satu. Ledakan, Jian Gang yang menyatu, pada saat ini, tampak seperti pilar surga yang muncul dari langit. Ketika mendarat di bumi, kekosongannya terdistorsi dan aliran udara terbalik. Jian Gang yang besar mengabaikan hambatan alami ruang dan hancur semuanya dengan kekuatannya, bergegas menuju cahaya pedang dengan ganas. Chen Ye, aku akan mengalahkanmu sepuasnya hari ini. Peng, dua energi yang sangat berbeda bertabrakan dengan dahsyat dalam sekejap, dan tanah arena bergetar hebat, seolah-olah raksasa sedang menghentakkan kakinya. Dalam guncangan yang begitu dahsyat, riak energi yang menakutkan langsung menembus kehampaan di sekitarnya, dan kemudian meraung ke segala arah. Di atas ring, kecuali Ye Suo dan Tai Yi Tian, yang masih bisa mempertahankan keadaan aslinya, Lizzy dan yang lainnya sudah dilindungi oleh energi misterius mereka, dan langkah mereka bahkan mundur ke tepi ring. Bagaimana Chen Ye berkultivasi menjadi begitu kuat? Semua orang melihat Ye Suo memberikan pisau kepada Chen Ye. Tidak dapat disangkal bahwa kualitas pisaunya sangat bagus, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye dapat memblokir Xiao Meizi hanya dengan serangan yang kuat. Apa menurutmu pedangmu adalah senjata ajaib? Di dalam pedang, dua suara teredam segera bergema, dan kemudian semua orang dapat dengan jelas melihat dua sosok, keduanya tampak seperti sedang mabuk, tersandung ke belakang. Namun, meskipun kecepatan Chen Ye tidak terlalu stabil, itu jauh lebih baik daripada kecepatan Xiao Meilai. Terutama, pakaian putih di depannya masih bersih. Warnanya sangat mempesona. Xiao dikalahkan tanpa dia. Dalam konfrontasi tatap muka pertama, dapat dianggap bahwa Chen Ye menggunakan kekuatan tubuh naga untuk memblokir Xiao Mei. Kedua kalinya, itu adalah serangan terkuat Xiao Mei. Mata Kaisar tidak bisa tidak fokus pada Chen Ye lagi. Bahkan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya pada saat ini apakah apa yang disebut insiden Gunung Beuang sengaja dibuat oleh keluarga Chen hancur sama sekali. Dan alasan melakukan ini hanya untuk membuat orang berhenti terlalu memperhatikan Chen Ye. Xiao Mei, kamu telah dikalahkan, apalagi yang bisa kamu katakan. Memegang pedang di tangannya, Chen Ye mencoba yang terbaik untuk menekan energi mendidih dan darah di dalam hatinya, dan tanpa sadar memperoleh pemahaman baru tentang pedang surgawi. Di mata orang lain, pisau itu hanyalah pisau dengan kualitas terbaik. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dengan pisau ini, Chen Ye dapat mengalahkan Xiao Mei. Hanya Chen Ye sendiri yang tahu jika bukan karena pisaunya, meskipun dia memiliki tubuh naga yang luar biasa, budidaya Suanki telah mencapai puncak tingkat ke-10 lusa, dan masih tidak dapat memblokir pedang Xiao Mei sebelumnya. Tak perlu dikatakan, pisaunya tajam. Meskipun energi tersembunyi belum digunakan, keberadaan energi kuat inilah yang, meskipun tidak berguna, telah melemahkan kekuatan Jian Gang. Pemahaman baru Chen Ye tentang pisau adalah bagaimana tidak menggunakan energi ini, tetapi tetap menggunakannya sedikit. Tentu saja, melawan seseorang dengan pisau tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Kalau begitu, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sekarang Chen Ye bisa merasakan bahwa energi yang tersembunyi di tubuh Xiao Dao tidak bisa digunakan sesuai keinginannya untuk Xiao Dao. Sepertinya energi itu disimpan di tubuh Xiao Dao. Pisaunya sudah sangat ajaib, siapa yang bisa menuangkan energi ke badan pisau? Chen Ye, kamu memang luar biasa. Rasa sakit di dadanya membuat tubuh Xiao Wu bergerak-gerak. Bukan hal yang memalukan untuk kalah dari Yesuo, tapi dikalahkan oleh Chen Ye. Meskipun Chen Ye sekarang berbeda dari sebelumnya, tetapi apakah dia memiliki jeda empat tahun? Sangat tidak bisa diterima untuk dikalahkan di tangannya seperti ini. Chen Ye tersenyum dan berkata tentu saja saya luar biasa, tetapi Anda, dengan pecundang seperti saya di depan Anda, menyebut Anda pecundang berarti meninggikan Anda. Anda, Xiao tidak terburu-buru dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Bukan hanya kamu, tapi sebagian besar orang yang hadir. Chen Ye menunjuk mereka satu persatu mulai dari Lizzie mereka semua sampah. Itu sangat sombong sehingga semua orang menjadi gila karena marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan Xiao Mei, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, bukanlah tandingannya. Melihat wajah pucat banyak orang, Chen Ye tersenyum tidak bermoral mulai sekarang, meskipun saya tidak lagi berada di urutan teratas daftar orang paling tampan di ibu kota kekaisaran, kalian sebaiknya berhati-hati dengan saya. Emosi saya sangat buruk sekarang, jangan memprovokasi saya sedikitpun, jika tidak, saya akan membasmi seseorang. Tapi kamu Xiao Mo, Chen Ye mencibir, ingat apa yang aku katakan hari itu, jika kamu kalah, tidak ada satu orang pun di keluarga Xiao, termasuk kamu Xiao Mo, yang bisa bertahan di Dahua. Apakah kamu akan mengakhirinya sendiri, atau kamu ingin aku mengambil tindakan? Sombong, Sombong, dan Sombong. Ide ini dengan cepat muncul di benak Kaisar, dan dia segera tersenyum dingin. Semakin sering dilakukan, semakin baik, karena dapat membawa lebih banyak musuh ke keluarga Chen. Bagaimana Kaisar tahu bahwa ini dilakukan dengan sengaja oleh Chen Ye? Dia adalah teman keluarga Chen dan tentu saja akan memuji tindakannya. Adapun musuh keluarga Chen, Chen Ye ingin memberi mereka kejutan terbesar hari ini. Dan salah satu protagonis dari keterkejutan ini berasal dari Xiao Mei. Jika dia tidak melakukan ini, bagaimana dia bisa memaksa Xiao Mei untuk mewujudkan rencananya? Kamu ingin aku mati? Kamu ingin menghancurkan keluarga Xiao Ku, Chen Ye, kamu masih tidak bisa melakukannya. Xiao tidak marah, Tetapi dalam kemarahannya, sesaat kemudian, aura kuat yang bahkan dia sendiri tidak bisa tekan keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Dengan Xiao Mei sebagai pusatnya, bau yang mirip dengan bau kematian tiba-tiba memenuhi udara. Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh penonton. Mereka yang memiliki keterampilan kultifasi tingkat lanjut, seperti Yesuo, Taiyi Tian, Li Zi dan lainnya, serta Kaisar dan penjaga di sekitarnya, semuanya dengan jelas merasakan bahwa situasi saat ini adalah Xiao Mei, dengan budidayanya, dia telah mencapai tingkat ke-6 dari Pratama Suan. Metode rahasia macam apa ini, atau obat mujarab apa yang telah Anda minum? Bisakah seseorang dipromosikan ketiga level dalam sekejap? Sesaat kemudian, mereka yang menjadi musuh keluarga Chen langsung menunjukkan senyuman sombong. Mampu mengalahkan Xiao Mei yang berada di alam mendalam dasar tingkat ke-3 bukan berarti Chen Ye juga bisa mengalahkan Xiao Mei yang berada di tingkat ke-6, tingkat alam mendalam dasar. Chen Ye tidak akan beruntung, dan kemalangan ini mungkin berarti kematian. Adapun apa yang akan terjadi pada Xiao Mei setelah membasmi Chen Ye, tidak ada yang peduli lagi, dan orang-orang di belakangnya tidak akan peduli dengan hidup atau mati Xiao Mei, karena pada saat itu, kemarahan Tuan Chen tidak akan terasa. Yang mengejutkan semua orang, menghadapi Xiao Mei yang tingkat kultifasinya melonjak, Chen Ye tidak hanya tidak panik sama sekali, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan terlalu banyak kegembiraan, seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Pisau itu perlahan diangkat, dan detik berikutnya, cahaya putih bersinar terang. Seperti terik matahari di langit, orang tidak bisa lagi melihat sosok Chen Ye dengan jelas. Memotong, setelah raungan panjang, sosok yang masih kurus terbang keluar dari cahaya putih. Cahaya pedang sepanjang sepuluh kaki sepertinya berada di tanah tak berpenghuni, menembus ke dalam tanah yang penuh dengan kematian dan menuju ke arah pembudidaya Mei, dia terjatuh dengan keras. Cahaya pedang yang ganas menebas, dan aliran udara di ruangan itu sepertinya terkuras seketika. Rasa penindasan yang ekstrim melanda dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Mei tampak seperti binatang buas. Di tengah tawannya yang ganas, pedang panjang di tangannya terayun, dan pedang yang beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya berubah menjadi guntur ilahi sembilan surga dan menyerang dengan ganas. Bahkan Yesuo dan Tei Yitian tidak bisa mengabaikan keributan yang terjadi di lapangan, tapi mereka tidak pernah mundur selangkah pun. Setelah melihat dua serangan kuat yang akan bertabrakan, mata Yesuo dengan cepat melewati Li Zi dan yang lainnya, dan kemudian melihat lebih jauh ke bawah ring. Kurang dari beberapa saat kemudian, Yesuo tiba-tiba tertawa pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, tetapi suaranya sangat jelas dan masuk ke telinga semua orang yang hadir. Itu adalah duel yang adil. Aku tidak menyangka Xiao Wei akan berbuat curang. Sepertinya dia mungkin bisa bertahan. Hari ini, dia harus mati. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti. Bukankah ini omong kosong? Namun hanya kaisar yang mengetahui hal ini dengan baik. Ibu kota kekaisaran adalah ibu kota kekaisaran Dahua, dan dinasti Dahua berada di tangan kaisar saat ini. Tempat lain terlalu jauh, dan beberapa orang mungkin tidak menganggap serius yang mulia kaisar, tapi ini adalah ibu kota kekaisaran. Bagaimana seseorang bisa membasmi orang sesuka hati? Kaisar, jika dia tidak setuju, jika Anda melakukannya dengan paksa, itu berarti pengkhianatan. Selama Xiao Wei tidak bertindak seperti yang dia lakukan sekarang, maka jika kaisar mengatakan sesuatu, bahkan jika Chen Ye tidak yakin, dia hanya bisa menahannya. Jika dia melawan dan tidak patuh, Xiao Wei pasti akan mati, tetapi itu juga akan terjadi beri kaisar kesempatan untuk mengambil tindakan. Sekarang, Xiao Mo benar-benar harus mati. Dengan kualifikasi dan kultifasi Xiao Mei, dia adalah bakat yang dibutuhkan kaisar. Namun, kematian Xiao Mei bukanlah hal yang disayangkan, tetapi hal itu membuat kaisar kehilangan kesempatan yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Chen. Suara Yesuo terus bergemas Xiao tidak hanya tidak akan mati, tetapi masalah ini tidak akan berakhir di sini. Keluarga Xiao tidak cukup kuat untuk memiliki metode rahasia yang aneh, apalagi ramuan ajaib. Biarkan yang lama pangeran memeriksanya nanti. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang termasuk kaisar mengubah ekspresi mereka. Tuan Chen pasti punya alasan untuk menyelidiki apa yang terjadi, dan siapa target penyelidikannya. Tidak ada yang tidak jelas tentang hal itu, kecuali beberapa keluarga kaya yang tidak memiliki saingan dengan keluarga Chen. Namun, mereka hanya bisa membiarkan lelaki tua itu menyelidikinya. Siapa yang mengetahui bagaimana Chen melakukan penyelidikan, dan siapa yang dapat menjamin bahwa Chen tidak akan bertindak sembarangan selama penyelidikan. Anda tahu, saat ini terjadi, nyawa Chen Ye dalam bahaya. Selama lelaki tua itu bergerak sedikit, itu sudah cukup membuat semua keluarga kaya menderita. Adapun yang mulia kaisar, tidak hanya dia tidak bisa menghentikannya, dia juga bekerja sama dengan sangat baik. Xiao Mei orang pembawa sial. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Jika Tuan Chen mengambil ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu dalam skala besar, dia tidak akan berdaya. Chen Ye. Kaisar menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah empat tahun, pemuda ini muncul lagi. Semua hal yang telah terjadi, dia, makhluk tertinggi 95, tidak dapat lagi mengendalikan sesuai keinginannya. Ledakan, di tengah benturan keras, cincin di tengahnya tiba-tiba runtuh dengan sekali klik, dan serpihan batu beterbangan ke udara, mengaburkan pandangan semua orang. Dengan suara teredam, seseorang dengan cepat terbang kembali dari tempat kacau itu seperti burung dengan sayap patah. Itu Chen Ye. Kebanyakan orang merasa lebih damai. Tidak peduli apa yang terjadi setelahnya, hal itu sudah ada. Karena ini masalahnya, mereka semua berharap Chen Ye akan dihapuskan di sini terlebih dahulu. Melihat Chen Ye memukul ring dengan keras, Xiao Mei Shen tersenyum dingin, menggerakkan tubuhnya, dan menembak. Pada saat ini, semua orang mengira Chen Ye sudah mati kecuali Yesuo dan Taiyi Tian datang untuk menyelamatkan. Lizzy dan yang lainnya menggerakkan langkah mereka secara tidak mencolok, dan kebetulan berada tepat di seberang Yesuo dan Yesuo. Jelas, selama keduanya bergegas menyelamatkan, mereka berlima akan segera menghentikan mereka. Bahkan beberapa penjaga di sekitar Kaisar diam-diam mengubah arah mereka pada saat ini. Tampaknya mereka berusaha mencegah kejadian yang tidak terduga, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa Kaisar juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang lain. Melihat tindakan mereka, Yesuo mencibir dingin, dan mata Taiyi Tian juga menunjukkan niat membasmi yang tajam, tapi tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk menyelamatkan mereka. Sosok Xiaohu akan tiba dalam sekejap. Dia bertekad untuk membasmi Chen Yee dan berada di alam mendalam utama tingkat ke-6 terpisah puncak gunung melonjak seperti ombak, itu berguling ke depan dan menyelimuti seluruh tubuh Chen Yee. Tekanan seperti gunung bisa dirasakan dengan sangat jelas oleh semua orang di sekitarnya, tak terkecuali Chen Yee. Chen Yee, kamu sudah mati. Xiao Mei meraung marah, dengan senyuman garang di wajahnya. Namun, saat senyumannya muncul, senyuman itu tiba-tiba mengeras. Ternyata ketika gangki yang tiada taraf menyelimuti Chen Yee, tiba-tiba terjadi keributan antara langit dan bumi. Segera, aliran energi spiritual dari langit dan bumi melonjak di sekitar Chen Yee dengan kecepatan kilat. Energi spiritual langit dan bumi begitu padat hingga hampir berubah menjadi cair. Setiap orang sepertinya bisa melihat energi spiritual yang ada di ruang angkasa ke segala arah Chen Yee dengan mata telanjang. Terbungkus dalam energi spiritual yang begitu kaya, cahaya putih keluar dari tubuh Chen Yee. Gangki yang tidak bisa dihancurkan diblokir dari luar. Tidak peduli bagaimana Xiao Wei mendesaknya, gangki tidak dapat maju bahkan setengah menit. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Sekelompok idiot, jika Chen Yee tidak memberitahu kami hal ini sejak lama, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, sekelompok sampah, dapat menghentikan saudara-saudara kita untuk mengambil tindakan? Melihat ini, Ye Suo dan Tai Yi Tian akhirnya merasa lega. Mereka memandang orang-orang yang tercengang dan tanpa sadar tertawa. Wajah Lizzy dan yang lainnya memerah lagi. Bahkan ekspresi kaisar pun tidak terlalu tampan. Dia baru saja dimarahi, tapi dia harus menahannya di dalam hatinya. Siapa yang menyuruhnya melakukan hal yang sama seperti Lizzy dan yang lainnya tadi? Sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi tampaknya membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan di luar tubuh Chen Yee, dan kemudian mengalir menuju tubuh Chen Yee seperti air pasang. Dia sedang berlatih. Dia sudah berada di puncak tingkat ke-10 lusa, dan mencapai alam suan utama. Pada saat ini, kecuali Ye Suo dan Tai Yi Tian, banyak orang yang sangat terkejut. Sudah diketahui umum bahwa fondasi Chen Yee hancur dan dia tidak dapat lagi memulai jalur energi yang dalam. Namun, dari apa yang telah dia tunjukkan sebelumnya, Kaisar hanya berpikir bahwa Chen Yee mengandalkan kekuatan tubuh naga. Namun kini, Chen Yee tidak hanya masih berjalan di jalur Suanki, tetapi ia juga berjalan dengan cukup baik. Yang tidak disangka orang adalah Chen Yee akan menyerang alam misterius saat ini. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, semua orang memikirkan cara untuk menghindari kematian. Dia, Chen Yee, sebenarnya menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dirinya sendiri. Bagaimana mereka bisa memahami bahwa puncak level ke-10 lusa sepertinya hanya selangkah lagi dari alam terdalam primer, namun jika peluang dan persiapan tidak cukup, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melangkah ke dalamnya dalam kehidupan ini. Dengan kegigihan dan kualifikasi Chen Yee, dan dengan bantuan pisau, tidak mungkin dia bisa menghentikan langkah ini. Dengan latihan yang terus-menerus, dia akan dapat mencapai alam suan utama dalam waktu singkat. Namun, kekuatan terlalu penting bagi Chen Yee. Waktu tidak menunggunya, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Dengan menggunakan beberapa ramuan atau benda spiritual dari langit dan bumi, Anda juga dapat menerobos belenggu dan mewujudkan keinginan Chen Yee, tetapi cara itu terlalu ekstrim kerugiannya. Oleh karena itu, Chen Yee memilih untuk menggunakan tekanan kuat yang diberikan kepadanya oleh yang terakhir dan bau kematian untuk menerobos selama pertempuran hari ini dengan Xiao Mei. Chen Yee sudah lama berharap bahwa Xiao Buu pasti memiliki kartu truf yang besar. Benar saja, kartu truf ini muncul. Kesombongan, kesombongan, dan bahkan niat membasmi Chen Yee sebelumnya semuanya untuk memaksa Xiao Mei, memaksanya sekuat tenaga, memaksanya menggunakan kartu truf yang akan mengejutkan banyak orang. Pemuda ini sungguh menakutkan. Ide ini tiba-tiba muncul di benak semua orang. Setelah beberapa saat, tempat itu menjadi sedikit keributan. Itu karena beberapa orang sedang merencanakan masa depan diri mereka sendiri atau keluarganya. Tidak ada yang meragukan bahwa setelah pemuda ini benar-benar dewasa, penguasa dinasti Tiongkok besar mungkin akan menerima perintah dari pemuda ini. Dalam energi spiritual langit dan bumi yang agung, seluruh tubuh Chen Yee, terbungkus dalam cahaya putih itu, tampak seperti jurang maut. Semua energi spiritual langit dan bumi ditelan olehnya seperti ikan paus panjang yang menimba air. Itu menelan, bukan menyerap. Wajah para penonton berubah drastis lagi. Kultivasi seseorang dipandu oleh keterampilan, menggunakan pernafasan sebagai panduan, dan energi spiritual memasuki tubuh. Yang disebut bakat luar biasa adalah ketika menyerap energi spiritual langit dan bumi, kecepatannya dua kali lebih cepat dari itu, orang awam. Jika keterampilannya semakin mendalam metodenya, semakin cepat diserap. Tapi tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Chen Yee sekarang, sebenarnya menelan. Ibarat manusia menjadi laut, air di semua sungai dan danau pada akhirnya akan mengalir ke laut, namun sebelum masuk ke laut akan ada beberapa kendala, seperti sedimen, pulau-pulau di sungai, bendungan sungai, dan lain-lain, yang semuanya akan mempengaruhi kecepatan masuknya sungai ke laut. Di sini, di Chen Yee, semua penghalang di sungai telah hilang. Setelah sungai dan danau tidak ada penghalang, bisa dibayangkan kecepatan alirannya ke laut. Setiap orang yang hadir, tidak peduli siapa mereka, belum pernah melihat orang berlatih seperti ini. Mungkin mereka juga tahu bahwa ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat yang mendalam, menyerap energi spiritual langit dan bumi akan bekerja seperti ini, tapi itu jelas bukan apa yang bisa dilakukan Chen Yee sekarang. Tapi Chen Yee baru saja melakukannya. Perubahan di depannya membuat Xiao Mei terkejut. Alam misterius dan alam yang diperoleh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Chen Yee, yang masih berada di puncak alam yang diperoleh tingkat ke-10, telah mengeluarkan kartu truf terbesarnya setelah yang terakhir berhasil mencapai suan realem. Meskipun dia sekarang memiliki suan-suan tingkat ke-6, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membasmi Chen Yee. Jika Anda tidak dapat membasmi Chen Yee, maka andalah yang akan mati, karena tidak ada metode rahasia yang dapat berlanjut tanpa batas waktu. Niat membasmi meroket, dan pedang, yang berukuran beberapa kaki, menebas ke depan dengan ganas seperti naga yang marah. Peng, geng pedang jatuh, cahaya putih bergetar, dan sepertinya ada suara klik. Segera, cahaya putih sepertinya tidak mampu menahan dampak dari geng pedang, dan meledak dengan keras, berubah menjadi salju yang beterbangan di seluruh langit, mengambang di udara. Siaomo sangat gembira, dan pedang panjangnya seperti kilat, menembus sosok itu setelah cahaya putih menghilang. Ledakan, pada saat ini, aura agung tiba-tiba melonjak, dan sosok yang telah lama diam muncul seperti naga yang berenang, melewatinya, dan penindasan aneh menyapu dengan cepat. Suguk-guk, suan tingkat pertama. Meskipun semua orang tahu bahwa Chen Ye akan memilih momen ini untuk membuat terobosan, dia harus cukup percaya diri dan tahu bahwa Xiao Mei sendiri tidak dapat menghentikannya. Namun, saya tidak menyangka terobosan Chen Ye akan begitu cepat. Sosok itu bergegas keluar dan memegang tangannya di angkasa. Tiba-tiba, cahaya putih yang melayang di udara dengan cepat mengembun menjadi satu dan muncul langsung di tangannya. Xiao Mei, kamu harusnya khawatir. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih membawa cahaya pedang yang ganas dan menyerang ke depan dengan ganas. Peng, pada saat ini, bahkan arena bergetar hebat, dan retakan yang mengejutkan perlahan terbuka di bawah cahaya pedang. Di depan cahaya pedang, pedang Xiao Mei seolah-olah es dan salju telah bertemu. Selanjutnya, cahaya pedang memotong pedang baja halus dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Akhirnya, pedang itu memotong seluruh bagian atas kepala Xiao Mei, menyebabkan retakan lebar terbuka lagi di tempat Xiao Mei berdiri. Bagaimana bisa, melihat darah yang terus-menerus muncrat dari tubuhnya, Xiao Wei tidak dapat memahaminya. Dengan tingkat kultifasinya saat ini di alam mendalam dasar tingkat 6, bahkan jika dia tidak dapat membasmi Chen Ye, dia seharusnya tidak melakukannya, dibasmi dengan mudah, dengan keras, tubuh Xiao Wu jatuh ke tanah. Suara membosankan itu membungkam semua orang yang hadir. Master Cuxuan tingkat 6 tidak bisa menghentikan serangan Chen Ye dengan seluruh kekuatannya. Faktanya, hanya Chen Ye sendiri yang paling tahu. Bukan karena kekuatannya dapat membasmi master alam mistik pertama tingkat 6, tetapi tingkat kultifasi Xiao Mei bukan miliknya. Energi yang bukan milik diri sendiri tidak akan pernah bisa digunakan sebebas energi mendalam milik sendiri. Selain itu, waktu metode rahasia yang terakhir akan segera berlalu dan secara bertahap memasuki periode kelemahan, sementara Chen Ye baru saja mencapai kondisi dan kondisi baru, melalui usahanya sendiri. Membasmi Xiao Mei bukanlah hal yang mengejutkan. Meski begitu, setelah membasmi Xiao Mei, kondisi Chen Ye kurang baik. Terlihat noda darah dengan cepat mengalir dari sudut mulutnya dan berubah menjadi merah. Chen Ye, kamu baik-baik saja. Yesuo dan Tei Tian keduanya terbang, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan, melindunginya di tengah untuk mencegah siapapun melakukan gerakan rahasia. Bagus. Chen Ye tersenyum. Meskipun dia terluka, kegembiraannya cukup untuk membuat Chen Ye melupakan semua lukanya, karena pada saat budidayanya mencapai alam suan utama, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya telah diungkapkan sebelumnya. Meskipun informasi ini tidak jelas dan sulit untuk dipahami, Chen Ye memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu pasti akan memberinya manfaat besar. Kalau begitu, ayo pergi. Chen Ye mengangguk, lalu berkata dengan keras yang mulia, saya terluka. Saya tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan acara akbar berikut ini, yang mengakibatkan pembasmian berdarah. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Mohon yang mulia, maafkan saya. Yang mulia, kami berdua tidak perlu menghadiri acara akbar ini. Kami berharap yang mulia mengizinkan kami pergi dulu. Apa yang bisa dikatakan kaisar? Segalanya tampak alami bagi semua orang, jadi bagaimana dia bisa disalahkan? Mereka hanya bisa membiarkan mereka bertiga pergi. Mereka bertiga tertawa keras dan melompat ke udara. Dengan raungan yang tajam, tiga ekor kuda berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Setelah menangkap mereka bertiga, mereka menginjakan kuku mereka ke tanah dan bergegas menuju kota kekaisaran seperti anak panah. Ekspresi beberapa orang kembali muram, mereka masih ingat sebelum Chen Ye datang ke atas ring, ia pernah berkata bahwa kudanya baru saja ditaklukkan, namun sifat liarnya belum bisa dijinakkan. Lihat saja, keliaran macam apa yang belum dijinakkan. Acara berburu di pinggiran timur dimulai karena pertarungan antara Chen Ye dan Xiao Mei, namun di saat yang sama, karena kepergian mereka bertiga, acara ini tidak lagi semeriah sebelumnya. Banyak orang yang saya gunakan berbagai alasan untuk mundur dari acara ini. Bahkan kaisar sendiri kehilangan minat. Setelah Chen Ye dan yang lainnya pergi, mereka mengucapkan beberapa patah kata dan pergi dengan tergesa-gesa. Semua orang masih bisa melihat martabat mendalam yang tersembunyi di hati yang mulia. Ketika Chen Ye kembali ke istana, malam tiba dengan cepat. Satu demi satu, tanpa perlindungan apapun, mereka keluar dari istana Raja Zen. Segera, di bawah kepemimpinan pribadi Tuan Chen, Chen Sun, dan Chen Li, pasukan dibagi menjadi tiga kelompok, dengan niat membasmi yang menakjubkan. Di keluarga Xiao, kematian Xiao Mei telah menyebabkan semua orang di keluarga Xiao panik. Sebelum mereka pulih dari kesedihan mereka, orang-orang dari keluarga Chen berdatangan, membasmi mereka dengan pedang tanpa ragu-ragu. Setiap kali keluarga Chen berpikir bahwa mereka dapat mengetahui alasan detailnya, semua keluarga yang memiliki perselisihan dengan keluarga Chen, seperti keluarga Wu, keluarga Tong, Del, digerebek dan dijarah, dia terbasmi di tempat. Keluarga Changsun, meskipun keluarga Changsun memiliki fondasi yang kuat dan banyak ahli dalam keluarga tersebut, namun di bawah kepemimpinan pribadi Tuan Chen, dan dengan alasan dandalih yang sah, anggota keluarga Changsun tidak berani angkat bicara. Tetapi bahkan orang-orang dari keluarga Changsun pun sangat bersabar dan menyaksikan tindakan Tuan Chen memimpin orang-orang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, tepat ketika mereka hendak pergi, Tuan Chen tiba-tiba berbalik dan meraih Changsun kerah mo, he he. Setelah tertawa, dia menamparnya dengan keras dan menendangnya dengan keras di bagian dada dan perut. Anggota keluarga Changsun yang lain langsung marah besar. Rumah Anda telah dihancurkan oleh Anda. Jika Anda tidak puas dengan ini, Anda akan memukuli orang tanpa alasan. Hanya Changsun mo sendiri yang mengetahuinya. Faktanya, bukan dia yang mengetahuinya, melainkan Tuan Chen yang mengiriminya pesan, memberitahunya bahwa apa yang telah dia lakukan sebelumnya telah menyentuh keuntungan Tuan Chen dia hari ini, Changsun mo tidak akan salah. Aku tidak berani, tapi tetap berguna untuk menjagamu. Apa gunanya? Changsun mo mengetahuinya dengan baik, dan meskipun dia sangat terhina, dia harus menanggungnya. Setelah keluarga Chen pergi, asap hitam tiba-tiba muncul dari rumah Changsun. Pada saat yang sama, di banyak tempat di ibu kota kekaisaran, keluarga kaya yang dilihat orang lain di masa lalu juga mengepulkan asap hitam. Untuk sesaat, darah dan api melesat ke langit, dan energi darah memenuhi seluruh ibu kota kekaisaran. Di malam yang gelap ini, seluruh kota kekaisaran terasa seperti akhir dunia akan datang. Bau darah yang menyengat bahkan membuat orang-orang yang sedang tidur pun terbangun dengan panik. Ditakdirkan bahwa malam yang gelap ini tidak akan terlupakan untuk waktu yang lama. Orang-orang di rumah dapat melihat api yang berkobar dan asap hitam yang mengepul kemanapun mereka melihat di ibu kota kekaisaran. Jeritan yang menyedihkan, tangisan kesedihan dan kemarahan, dan niat membasmi yang mengerikan, bercampur dengan cahaya api, bergema di seluruh langit. Setelah berdirinya dinasti Dahua, pernahkah ada yang melihat ibu kota kekaisaran dalam kekacauan seperti itu? Siapa yang pernah melihat ketika kota kekaisaran berada dalam kekacauan seperti itu? Tidak ada pengawal istana yang menangkap pelakunya. Tidak hanya itu, gerbang istana ditutup rapat, dan para prajurit yang biasa berjaga di sini seolah-olah telah menghilang. Tembok istana yang tinggi seolah-olah telah memutus dunia. Di luar adalah hari kiamat, dan di dalam adalah hari kiamat. Di istana, di istana emas, kaisar duduk sendirian, menghadap aulah kosong, dan menghela nafas berat, perlahan-lahan menyebar apakah semua yang saya lakukan salah. Tidak hanya ada ketidakberdayaan dalam ekspresinya, tetapi juga rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Melihat betapa tidak bermoral dan memberontaknya Tuan Chen, kami dapat mengetahui bahwa apa yang ayah lakukan tidak salah. Ekspresi kaisar bergerak sedikit, dan dalam sekejap, dia kembali ke ketenangan dan ketenangannya yang biasa. Dia menatap pangeran kedua yang masuk ke aulah. Setelah beberapa saat, dia berkata kamu harus tahu bahwa aku sebenarnya memaksanya melakukan segalanya. Dia adalah kaisar, dan dia tidak dapat mengungkapkan semua kegelisahan eksternalnya kepada siapapun, meskipun orang itu adalah putranya, putra yang paling disayanginya. Pangeran kedua berkata dengan hormat ayah adalah raja suatu negara dan surga dari dinasti besar ini. Dewa ingin melakukan apa yang diinginkannya, dan orang lain hanya dapat mematuhinya, jika tidak, mereka akan mati. Adalah ide yang bagus untuk mengikuti alam. Kaisar tertawa, kalau begitu, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi seram tiba-tiba muncul di mata pangeran kedua, dan dia berkata dengan dingin langkah Tuan Chen telah menyinggung sebagian besar orang, dan dapat dikatakan bahwa dia telah menyinggung publik. Meskipun dia masih memiliki banyak bawahan yang setia, tetapi hari ini saya khawatir orang dapat melihat dengan jelas betapa sombong dan mendominasi dia. Temperamen seperti itu akan membuat orang takut. Sebenarnya, menurutku semakin banyak kekacauan, semakin baik. Hanya dengan cara inilah orang-orang itu dapat mengetahui bahwa tanpa perlindungan ayahku, tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap Tuan Chen. Pangeran kedua berkata merupakan berkah ayahku untuk mengorbankan beberapa orang demi kesetiaan sejati orang-orang itu. Adapun Tuan Chen, saya berpikir dalam hati, apakah dia masih berani memimpin orang ke istana? Terlebih lagi dengan kebijaksanaan ayahku, aku sudah membuat semua persiapan. Selama lelaki tua itu memiliki niat memberontak, dia akan mampu mencabut keluarga Chen. Ini benar, tetapi kaisar tenggelam dalam perenungan mendalam. Tentu saja ada persiapannya, tapi belum ada persiapan untuk mencabut keluarga Chen. Jika ada, bagaimana mereka bisa menanggungnya seperti ini? Tampaknya dia menuai keuntungan, tetapi mengapa tidak memberitahu semua orang di ibu kota kekaisaran bahwa dalam menghadapi tindakan Tuan Chen, paling banter, kaisar menyetujui, paling buruk, dia tidak berani menghentikannya. Tidak diragukan lagi ini sangat memalukan bagi keluarga kerajaan. Khususnya, penampilan Chen Ye hari ini di luar ekspektasi. Mungkin dalam waktu dekat, yang benar-benar harus dihadapi bukan hanya Tuan Chen, tapi juga Chen Ye. Chen Ye sama sekali tidak menyadari api, darah, dan niat membasmi di luar. Di kamarnya, dia sedang duduk bersila di tempat tidur, berpose dalam posisi latihan. Agak aneh, sepertinya dia sedang berlatih, tapi tidak ada aura langit dan bumi di dalam ruangan. Saat ini, dia bahkan tidak bernapas. Aku khawatir itu benar-benar terjadi. Memikirkan sesuatu terjadi padanya. Chen Ye mempertahankan postur ini. Setelah kembali, Chen Ye mengucapkan beberapa patah kata kepada keluarganya dan kemudian memasuki kamarnya. Sekarang, dia sedang mencerna dan mencerna informasi agung yang tiba-tiba muncul di benaknya setelah dia mencapai alam terdalam primer. Apa yang disebut pencernaan memakan waktu lebih dari 2 jam bagi Chen Ye? Pada saat tertentu, kelopak mata Chen Ye tiba-tiba melonjak, dan pikirannya tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia sangat gembira ternyata. Sebagai orang dalam dua kehidupan Chen Ye, dia telah menemui banyak hal dan memiliki karakter yang kuat. Dalam benaknya, informasi yang dicerna diubah menjadi metode budidaya, yang muncul dengan jelas. Padanannya, ada juga pengalaman budidaya metode ini, Del. Di balik latihan, ada teknik pencak silat. Baik itu seni bela diri atau seni bela diri, ada banyak sekali di rumah raja sejati. Selama Chen Ye cukup kuat untuk berlatih, dia pasti akan memiliki koleksi terbaik untuknya. Tapi, sungguh, Chen Ye dikejutkan dengan kemunculan seni bela diri dan seni bela diri yang tiba-tiba. Nama keterampilannya adalah nirwana pikiran yang hebat. Seni bela diri pisau penghancur. Chen Ye samar-samar memahami bagaimana seni bela diri dan seni bela diri muncul, dan itu pasti ada hubungannya dengan Xiao Dao. Karena tidak ada apapun di tubuhnya kecuali pisaunya. Bahkan istana kaisar kuno yang misterius ada di dalam pisaunya. Karena didapat dari pisau kecil, teknik dan ilmu bela dirinya pasti luar biasa. Karena kesepuluh jari itu panjang dan pendek, secara alami terdapat keterampilan yang berbeda. Semakin maju keterampilannya, semakin cepat mereka menyerap energi spiritual dunia dan tubuh untuk memurnikan energi spiritual. Hal yang sama juga berlaku untuk seni bela diri. Kekuatan yang dapat diberikan oleh seni bela diri tingkat lanjut bahkan lebih kuat. Dengan cara ini, bagaimana mungkin Chen Ye tidak terlalu gembira? Ada seni bela diri dan keterampilan bela diri yang tersebar dari pisau, jadi Chen Ye tidak akan pernah percaya bahwa selain itu, pisau hanyalah senjata tajam. Selain itu juga terdapat istana kaisar kuno. Ia sebenarnya mampu menyerap energi tayin dari tubuh Xiao Ya, serta kekuatan yang kaya dan kuno. Kedua hal ini akan menjadi ketergantungan terbesar Chen Ye di dunia ini dan kemampuannya untuk menemukan ibunya di masa depan. Jika dia ingin mereka memainkan peran terbesarnya, semua prasyarat akan bergantung pada kultifasi Chen Ye dan apakah dia puas dengannya titik di mana mereka dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ini semua belum ditemukan secara perlahan oleh Chen Ye. Meskipun Chen Ye tidak tahu seberapa jauh dia harus mencapainya sebelum pisau dan istana kaisar kuno dapat mengerahkan kekuatan aslinya, tetapi sekarang mereka memiliki pintu baru telah terbuka baginya. Selama dia terus berlatih, suatu hari dia akan mampu melakukan apa yang sangat dia inginkan. Ibu, tunggu saja, anakmu akan bekerja keras dan menyatukan kembali keluarga. Dalam bisikan, Chen Ye perlahan menutup matanya dan dengan cepat memasuki latihan sesuai dengan metode latihan teknik pikiran nirwana agung. Keheningan adalah awal dari segala sesuatu, dan kehancuran adalah akhir dari segala sesuatu. Hati bergerak sesuka hati, dan pikiran mencapai langit. Rasanya seperti keheningan tetapi bukan kehancuran, dan akhirnya menjadi jalan besar. Kekacauan di kota kekaisaran berlangsung selama tiga hari. Selama tiga hari ini, semua orang melihat dominasi dan keberanian Tuan Chen yang luar biasa, dan beberapa orang akhirnya melihatnya lagi. Dalam tiga hari, sebagian besar keluarga kaya di ibu kota kekaisaran dikunjungi oleh keluarga Chen. Setelah mereka pergi, apa yang tertinggal sangatlah hancur dan menyedihkan. Pembasmiannya tidak lagi brutal seperti malam pertama, namun tingkat kehancurannya masih lebih besar. Tindakan Tuan Chen mengejutkan semua orang, tapi juga membuat semua orang bingung. Kalau mau memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan beberapa orang, satu malam saja sudah cukup, kenapa harus bikin onar selama tiga hari? Bahkan rubah tua yang merupakan pejabat di dinasti yang sama tidak dapat memahaminya. Di halaman kecil, Tuan Chen menghadapi kehampaan dan tersenyum ringan pada malam pertama, saya mencoba menakut-nakuti monyet. Dalam dua hari berikutnya, saya hanya ingin semua orang melihat dengan jelas bahwa saya memiliki kemampuan dan keberanian untuk menghadapinya dengan semua aspek tantangan, terutama tantangan kaisar. Ya, jika aku melakukan ini, apakah itu akan membuatmu percaya padaku, dan akankah itu menghilangkan kecurigaan sedih dan marah yang kamu alami dalam mimpi? Ibu kota kekaisaran berada dalam kekacauan selama tiga hari, dan Chen Ye telah berlatih selama tiga hari. Teknik pikiran Nirwana Agung memang luar biasa. Meski baru bersendewa dengannya, ia sudah bisa mendeteksi kedalaman teknik ini. Tidak hanya energi spiritual langit dan bumi diserap lebih cepat, tetapi sirkulasi langit dan bumi juga lebih cepat. Energi mendalam yang dimurnikan melalui teknik pikiran Nirwana Agung juga lebih murni dari sebelumnya. Ini saja merupakan cara yang tidak biasa untuk meramalkan Nirwana Agung. Tiga hari kemudian, di kota kekaisaran, masih ada ketegangan yang kuat di langit, karena tidak ada yang tahu apakah keluarga Chen akan melakukan hal yang sama malam itu. Oleh karena itu, tidak banyak orang di jalan-jalan panjang kota yang ramai di masa lalu. Sekalipun ada orang, mereka terburu-buru, karena takut menemui masalah yang tidak perlu. Meskipun seluruh ibu kota kekaisaran tidak terlalu hancur, kemanapun ia pergi dipenuhi dengan bau yang menyengat, yang membuat orang merasa sedikit sedih. Melihat sebuah restoran di depannya, Chen Ye tersenyum dan berjalan masuk. Dia secara acak menemukan meja di dekat jendela dan duduk. Dia berseru penjaga toko, tolong bawakan lauk pauk dan buatkan sepoci teh. Oke, kekacauan terjadi di ibu kota kekaisaran, menyebabkan tempat-tempat yang biasanya ramai dikunjungi menjadi sepi. Melihat pelanggan datang, pemilik restoran mengira dia adalah seorang pelayan dan buru-buru menyapa mereka. Namun saat melihat wajah tamu tersebut, senyuman gembiranya langsung berubah menjadi awan kesedihan yang tiada habisnya. Mulut indah itu, pada saat ini, tergagap dalam waktu yang lama, tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Chen, Tuan Muda Chen, kamu, kamu, setelah berpikir lama, kamu menemukan sesuatu. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata, hari ini, aku di sini untuk makan, bukan untuk menimbulkan masalah. Kamu, Xiao Yue Lou, tidak pantas membuatku marah. Ketika Tuan Chen marah, ibu kota kekaisaran tiba-tiba mengalami kekacauan. Meskipun Xiao Yue Lou cukup kuat, dibandingkan dengan rakyat jelata, di mata lelaki tua itu, dia masih harus mencuci piring. Fakta bahwa dia dihianati oleh bos menara Xiao Yue hari itu pasti menyebabkan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian tiga hari kemudian. Terkadang Anda tidak perlu membasmi seseorang untuk membalas dendam. Ya, ya, Tuan muda, harap tunggu. Makanan dan anggur enak akan segera tiba. Melihat bahwa Chen Ye benar-benar tidak bermaksud untuk mempedulikannya, pemilik restoran menghela nafas lega dan bergegas bersiap-siap. Tidak perlu anggur. Ya, 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 pemilik restoran menundukkan kepalanya beberapa saat sebelum berbalik dan pergi. Meski bisnis restoran saat ini tidak begitu bagus, selalu ada beberapa orang di sana. Ketika Chen Ye tiba, suasana langsung menjadi sepi. Tapi entah kapan, Chen Ye tiba-tiba menyadari bahwa di dalam restoran terlalu sepi. Keheningan itu bukannya sunyi, melainkan lebih seperti jiwa manusia yang terhenti dan terasa sedikit aneh. Dengan pikirannya ditarik kembali, Chen Ye mendongat dan akhirnya menemukan alasannya. Ada seorang wanita yang duduk di meja di sebelah kiri. Dia tidak duduk di kursi di restoran, tetapi di kursi roda. Tentu saja, ini bukanlah alasan utama mengapa wanita tersebut menarik perhatian orang lain dan membuat semua orang di sini merasa jiwanya telah diambil. Wanita ini berumur sekitar 16 tahun, rambut hitam panjangnya diikat dengan dasi ungu, lalu tergerai lembut hingga berlutut. Dia memiliki bahu yang lancip, pinggang ramping yang kurang dari segenggam, alisnya seperti lukisan, dan penampilannya yang cantik dan harum. Seluruh tubuhnya, mungkin karena kakinya yang sakit, memiliki temperamen yang dingin. Sikap dingin inilah yang secara samar-samar membuat orang menjauh ribuan mil, ditambah dengan penampilannya yang memukau, yang membuatnya semakin menarik. Mungkin dia merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh orang-orang ini, jadi wanita itu sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Ada seorang lelaki tua di sisi kiri bawah wanita itu. Melihat wanita itu sedikit tidak senang, matanya langsung terhanyut. Chen Ye mengangkat alisnya, Tuan, pria tua ini seharusnya menjadi penjaga wanita. Di seluruh ibu kota kekaisaran, ada banyak orang yang bisa dijaga oleh ahli mistik utama. Tapi Chen Ye belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tentu saja, sebagai seorang wanita, wajar jika ia jarang tampil di depan umum di hari-hari biasa. Selain itu, wanita memiliki kaki dan kaki yang tidak nyaman, sehingga tidak dapat dipungkiri jika Chen Ye tidak mengenalinya. Setelah melihat, Chen Ye hendak membuang muka. Tanpa diduga, pada saat ini, wanita itu bergerak sedikit, dan matanya yang seperti bintang bertautan dengan mata Chen Ye di udara. Itu adalah tindakan yang tidak disengaja oleh kedua belah pihak. Mata mereka bertemu dan seharusnya mereka segera berpaling, kecuali salah satu pihak sengaja ingin memperhatikan pihak lainnya. Chen Ye berpikir bahwa dia tidak memiliki niat ini, padahal penampilan wanita itu cukup membuat semua pria di dunia jatuh cinta padanya. Namun, pada saat mata mereka bertemu, Chen Ye tiba-tiba merasakan perasaan misterius dan misterius di dalam hatinya. Chen Ye dapat menjamin bahwa dia dan wanita ini belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi pandangan ini membuatnya merasa bahwa dia dan wanita ini telah membuat kesepakatan di kehidupan sebelumnya, dan bahwa mereka akan melanjutkan hubungan mereka yang belum selesai di kehidupan ini. Ini sangat aneh. Chen Ye tahu bahwa dia telah terlahir kembali, jadi dia memiliki perasaan khusus terhadap orang-orang yang dia temui dalam ingatannya, baik lebih menyayangi mereka atau lebih membenci mereka. Tapi, belum pernah terasa seperti ini. Setelah menelusuri semua ingatannya dengan cermat, dia menemukan bahwa belum lagi dia belum pernah melihat wanita itu sebelumnya, bahkan tatapan wanita itu sangat asing baginya. Hanya dengan melihat satu sama lain memberikan orang gambaran tentang kehidupan masa lalu dan masa kini, atau bahkan pertemuan di luar takdir. Apakah dia dan dia benar-benar memiliki persimpangan di kehidupan sebelumnya? Dan kehidupan sebelumnya bukanlah kehidupan yang masih diingat Chen Ye. Alis gelap wanita itu sedikit mengernyit lagi, dan sedikit kebingungan dengan cepat muncul di matanya yang cerah dalam waktu yang sangat singkat. Jelas bahwa di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang sama seperti Chen Ye. Nona kecilku, Chang Wei Ran, telah bertemu Tuan Muda Chen. Saya ingin tahu apakah wanita muda ini mendapat kehormatan untuk mengobrol baik dengan Tuan Muda. Lebih baik menuruti perintah daripada bersikap hormat. Tanpa pikir panjang, Chen Ye berdiri dan melangkah menuju wanita itu. Baginya, meskipun orang di depannya adalah jebakan, maka Chen Ye harus terjun ke dalam jebakan ini. Jika dia tidak memahami asal mula perasaan aneh di dalam hatinya, itu akan membuat orang menjadi sangat tidak nyaman. Saya yakin wanita itu juga berpikir demikian. Chen Ye tidak merasa aneh mengapa wanita bernama Chang Wei Ran ini mengungkapkan identitasnya dalam satu tarikan napas. Jika ada orang di ibu kota kekaisaran yang masih merasa aneh padanya, itu akan disebut aneh. Dan mungkin, ini adalah konspirasi, entah itu hanya konspirasi atau jebakan, Chen Ye ingin mengobrol baik dengannya. Melihat Chen Ye diundang oleh si cantik, semua orang di restoran tiba-tiba merasa iri di mata mereka. Menilai dari obsesi mereka terhadap wanita itu, jika itu orang lain, mereka pasti akan segera menyerangnya. Tidak peduli kapan mereka berdiri atau ketika Chen Ye datang dan duduk di hadapan wanita itu, mata mereka tidak pernah menyimpang satu sama lain. Dengan cara itu, keduanya tidak terlihat seperti baru pertama kali bertemu, tetapi seperti A pasangan yang sudah lama tidak bertemu. Pasangan pada umumnya. Tiba-tiba, Chang Wei Ran menutup mulutnya dan tersenyum lembut, dan berkata dengan tegas Tuan Muda Chen, sangat aneh bagi kami untuk saling memandang seperti ini. Mendengar ini, Chen Ye pun tersenyum, namun di dalam hatinya, dia sudah merasakan ketakutan yang mendalam. Keduanya saling berpandangan, awalnya tertarik satu sama lain oleh perasaan aneh itu, namun di saat yang sama, mereka juga ingin melihat beberapa petunjuk dari kedalaman mata masing-masing, terutama Chen Ye jebakan, dia masih ingin melihatnya. Tetapi jika Anda dapat memutuskan sejak dini bahwa ini adalah sebuah konspirasi, maka akan relatif mudah untuk keluar. Pada saat ini, Chang Wei Ran menarik pandangannya. Sepertinya gerakan itu wajar, tetapi Chen Ye tahu bahwa yang pertama sudah mewaspadainya. Dia sangat berhati-hati, sangat cerdas, dan bahkan maju dan mundur dengan tertib. Orang-orang pasti kagum dengan betapa uniknya wanita ini. Gadis itu sangat cantik sehingga dia telah memikat negara. Chen Ye hanyalah orang biasa. Dia tidak ingin menarik kembali matanya. Dia begitu tiba-tiba sekarang. Jangan salahkan dia. Setelah tenang, Chen Ye tersenyum. Jika Tuan Muda Chen juga orang biasa, maka tidak ada seorang pun di seluruh dinasti Dahua yang bisa disebut pemuda tampan. Chang Wei Ran tersenyum, lalu menunjuk lelaki tua di sebelahnya dan berkata Tuan Muda Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda pada ini. Ini adalah tetua sekte saya, Gan Wu Xin, Gan Lao. Kerja bagus. Chen Ye berdiri, mengepalkan tinjunya, dan memegang hadiah seorang junior. Tuan Muda Chen, Anda sangat sopan. Saya, seorang pria gunung, tidak mampu bersikap begitu sopan kepada Anda. Murid Kian Wu Xin sedikit menyusut, seolah dia sedikit terkejut. Dalam hati Chen Ye, memang benar bahwa dia adalah pria yang tidak disengaja, tetapi sangat sulit untuk mengatakan apakah dia dapat menahan kesopanannya sendiri. Kota Kekaisaran, Ibu Kota Kekaisaran, berada di kaki kaisar. Tidak peduli masuk atau keluar, peraturannya sangat ketat. Belum lagi master alam mendalam utama, bahkan seniman bela diri biasa pun akan memiliki catatan rincin tentang jurusan kasus kementerian hukuman pada waktu itu. Tuan manapun yang masih di bawah kendali keluarga kerajaan tidak bisa menyembunyikannya dari pandangan keluarga kerajaan. Setelah itu, selama nama yang diberitakan orang tersebut benar, maka akan ketahuan. Haha, panggil saja aku Chen Ye. Mendengar ini, Chang Wei Ran tersenyum lagi dan berkata saat ini di Ibu Kota Kekaisaran, sangat sedikit orang yang dapat memanggil Tuan Muda dengan nama depannya. Dipaksa oleh situasi, sebenarnya, saya tidak ingin menjadi pusat perhatian ini. Chen Ye menyentuh hidungnya, merasa sedikit kagum di dalam hatinya. Secara umum, setelah kelahirannya kembali, tujuan pertamanya telah tercapai, dan apa yang telah dilakukan seharusnya membuat keluarga kerajaan sangat ketakutan. Sekarang, tindakan lelaki tua itu dapat dianggap membuat Chen Ye memahami pikiran lelaki tua itu. Selama lelaki tua itu mengesampingkan persahabatannya dengan guru suci, bahkan jika keluarga kerajaan mencoba yang terbaik untuk menyerang, keluarga Chen akan aman dan sehat. Namun selanjutnya, keluarga kerajaan pasti akan lebih waspada dan lebih siap. Begitu keluarga kerajaan mengambil tindakan, itu pasti akan menjadi pukulan telak. Tak perlu dikatakan lagi, sikap tuan muda, keberanian pangeran tua bahkan lebih mencengangkan, tapi, Chang Wei Ran berhenti sebentar, lalu berkata dengan melakukan ini, pangeran tua tidak takut mendapat tekanan yang lebih besar dari keluarga kerajaan. Kata-kata seperti itu seharusnya tidak keluar dari mulut Chang Wei Ran. Bagaimanapun, kedua pihak tidak terlalu akrab satu sama lain. Namun, kata-kata itu keluar dari mulutnya secara alami, seolah-olah urusan keluarga Chen adalah urusannya. Jika itu kamu, nak, bagaimana seharusnya keluarga Chen kita bersiap menghadapi situasi saat ini? Karena Chang Wei Ran tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, Chen Ye juga tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Cahaya kebijaksanaan tiba-tiba melintas di matanya yang cerah, dan Chang Wei Ran merendahkan suaranya dan berkata prestasinya yang luar biasa mengejutkan dewa. Inilah alasan sebenarnya mengapa pangeran tua takut pada yang mulia kaisar. Cara terbaik adalah untuk tetap low profile dan menunggu waktunya. Jika memungkinkan, seluruh keluarga pergi. Sekarang tampaknya pertentangan antara keluarga Chen dan keluarga kerajaan sudah jelas. Mungkin keluarga Chen tidak takut, tapi keluarga kerajaan selalu menjadi raja. Tidak peduli seberapa tinggi prestise pangeran tua, kecuali jika memang demikian, dipaksa. Jika tidak, di mata orang biasa, pangeran tua tetaplah orang yang memberontak. Pemberontakan adalah pemberontakan, lalu kenapa? Chen Ye tiba-tiba tersenyum dingin. Dari awal mula Holy Lord hingga kaisar saat ini, keluarga Chen tidak pernah melakukan ketidaktaatan, apalagi memiliki niat memberontak. Namun, kaisar saat ini semakin menekan untuk menolak. Anda ingin menteri Anda mati, orang pembawa sial, kau ingin aku mati. Yang diinginkan Chen Ye adalah keselamatan keluarganya. Tidak peduli siapa yang datang untuk menghancurkannya, bahkan jika Holy Lord terlahir kembali, Chen Ye akan tetap melawannya sampai akhir. Mendengar kata-kata Chen Ye, Chang Wei Ran tersenyum dalam, tetapi dia tidak menyadari bahwa setelah Chen Ye selesai berbicara, ada cahaya yang tidak biasa berkedip di kedalaman matanya. Tuan Muda memang pemberani. Chang Wei Ran menghela nafas kagum, lalu berkata karena situasinya tidak dapat diubah, maka keluarga Chen harus melakukan semua persiapan untuk perang. Terus terang, meskipun keluarga Chen memiliki banyak, masih banyak masalah di antara mereka dan keluarga kerajaan. Ada kesenjangan yang sangat besar, dan kesenjangan ini mencakup level pemain top. Alis Chen Ye bergerak, sedikit sulit dipercaya. Chang Wei Ran tersenyum ringan dan berkata, Tuan Muda, Anda pasti tidak lupa bahwa di tempat yang sama pada hari itu, Anda bertiga di Kepung dan sepertinya sulit untuk melarikan diri. Akhirnya, seseorang muncul dan menyelamatkan Anda. Chen Ye mengangguk, orang itu seharusnya bukan penguasa keluarga Chenmu, dia juga tidak bisa menjadi penguasa kelompok itu pada saat itu, tapi dia memang anggota keluarga kerajaan. Chang Wei Ran berkata jika Tuan Muda masih mengingatnya dengan jelas, izinkan saya bertanya kepada Anda, melihat keluarga Chen Anda, siapa yang bisa bertarung dengannya, paman tertua Anda, paman kedua Anda, atau hanya pangeran tua yang bisa melawan. Chen Ye tampak terkejut, bukan karena dia terkejut bahwa ahli top berasal dari keluarga kerajaan, tetapi mengapa Chang Wei Ran begitu yakin bahwa orang tersebut adalah master dari keluarga kerajaan. Melihat apa yang sebenarnya dipikirkan Chen Ye, Chang Wei Ran berkata dengan lembut Tuan Muda, kami adalah orang luar. Tentu saja, kami akan melihat lebih teliti dan jelas daripada Anda. Jadi, menurutku jika keluarga Chen ingin melindungi diri mereka sendiri, maka sebelum perang sesungguhnya dengan keluarga kerajaan dimulai, mereka harus terlebih dahulu melenyapkan banyak Tuan tersembunyi dari keluarga kerajaan. Jika tidak, keluarga Chen akan dikalahkan di masa depan. Pada titik ini, Chang Wei Ran berkata dengan serius Tuan Muda Chen, saya mengatakan ini tidak untuk menabur perselisihan antara keluarga kerajaan dan keluarga Chen. Apa yang saya katakan adalah semua fakta. Mohon jangan terlalu banyak berpikir, Tuan Muda, agar tidak merusak kita. Persahabatan ini jarang terjadi. Jarang terlihat. Tiba-tiba, perasaan misterius dan misterius di hati Chen Ye muncul kembali. Setelah lama menatap Chang Wei Ran, Chen Ye bertanya Nona Chang, hari ini seharusnya menjadi pertama kalinya kita bertemu, bukan? Bagus. Bukan saja kita belum pernah bertemu sebelumnya, tapi kamu juga tidak tahu kalau aku akan muncul di sini hari ini. Ya, saya datang ke sini dengan santai. Kenapa? Aku selalu merasa bahwa kamu dan aku pernah bertemu satu sama lain sebelumnya dan dalam kehidupan ini, dan aku tidak tahu di mana, dan lebih dari sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, tatapan mata Chen Ye setajam pedang. Pada saat ini, sejujurnya, Chang Wei Ran pasti tidak ingin menatap mata Chen Ye, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Jika terjadi sesuatu, pertemuan kebetulan hari ini mungkin menjadi awal dari perpisahan yang sebenarnya. Tapi ketika dia bertemu dengan mata Chen Ye, dia tidak ada waktu untuk merenung, dan setelah beberapa saat, Chang Wei Ran berkata dengan lembut Tuan Muda Chen, bertemu satu sama lain adalah takdir, dan takdir sudah ditakdirkan. Kehidupan masa lalu terlalu ilusi, dan kehidupan ini. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya dalam hidup ini? Chen Ye bertanya dengan suara yang dalam. Chang Wei Ran menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan aku telah melihatmu dalam hidup ini, tetapi kamu belum pernah melihatku. Ada hal penting yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis itu. Selamat tinggal. Chen Ye bangkit dan pergi, seolah Chang Wei Ran adalah roh yang ganas dan tidak ingin tinggal sebentar. Terlalu banyak orang yang pernah bertemu dengannya, dan terlalu banyak orang yang belum pernah bertemu dengannya. Pernyataan seperti itu sulit dipercaya. Tuan Muda Chen, Chang Wei Ran berseru dalam hati saya, meskipun saya tidak memiliki perasaan yang sama seperti Anda di kehidupan dulu dan sekarang, saya merasa pasti akan ada persimpangan antara Anda dan saya di masa depan. Saya ingin tahu apakah kita bisa memiliki persimpangan lebih jauh. Sekarang, kita baru mengenal satu sama lain. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menjadi teman. Chen Ye berkata dengan ringan tanpa berbalik nona Chang, kata teman terlalu berharga. Chen Ye tidak mau membuat janji kepada orang lain dengan mudah. Aku mengerti maksudmu. Kita memang belum sampai di sana. Aku berharap suatu saat kamu akan selalu mengingatku. Chen Ye tersenyum dan melangkah pergi. Melihat punggungnya yang mundur hingga dia benar-benar tidak terlihat. Gan Wuxin berkata nona, apakah yang Anda tunjukkan sebelumnya terlalu normal? Inilah yang membuat Chen Ye curiga. Kalau tidak, dia akan segera melupakanku. Bagaimana aku bisa tetap berhubungan dengannya di masa depan? Kata Chang Weiran sambil tersenyum. Kian Wuxin berkata dengan sungguh-sungguh setelah bertemu langsung dengannya, kami menemukan bahwa putra ini lebih menakutkan dari yang kami bayangkan. Chang Weiran menatapnya, dengan sedikit kesungguhan di alisnya. Dengan usianya dan hancurnya fondasi sebelumnya, dia masih bisa mencapai titik ini. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat luar biasa. Tapi hal yang menakutkan tidak ada di sini. Chang Weiran berkata dengan lembut pikiran pemuda itu sangat matang, seolah-olah dia telah berlatih di dunia manusia selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Dia berhati-hati, cerdas, dan murah hati dalam tindakannya, tetapi dia juga eklektik. Bahkan untuk mencapai tujuannya, dia masih memiliki banyak hal yang tidak bermoral. Ini sangat menakutkan. Berbicara tentang ini, Chang Weiran tiba-tiba tersenyum ringan dan berkata di dalam hatinya, dia sebenarnya memiliki perasaan terhadap saya di kehidupan lampau dan kehidupan ini. Haha, Tuan Kian, katamu, terlepas dari jalur yang ditetapkan antara aku dan dia, apakah hal lain akan terjadi? Gan Wuxin terkejut dan buru-buru berkata Nona, tolong jangan bertindak sembarangan. Chen Ye merasa sangat mungkin dia benar-benar menemukan Anda. Chang Weiran membelai rambut hitam di lututnya dan bergumam pelan entah itu kepekaannya atau perasaannya. Mereka mengatakan bahwa sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik. Dia adalah pahlawan muda dan saya adalah kecantikan yang tiada taraf. Jika kita bertemu secara kebetulan, bukankah sayang kalau semuanya berakhir di sini? Lagi pula, seringkali, wanita cantik juga kesulitan menjadi pahlawan. Di luar menara Xiao Yue, Chen Ye Qing mau tidak mau berbalik dan melihat-lihat. Melangkah menjauh, ketika Chen Ye berpikir bahwa pada jarak ini, Chang Weiran dan Gan Wuxin di menara Xiao Yue tidak dapat lagi menahan napas, dia berbalik ke suatu tempat di belakangnya dan berkata dengan ringan pergi ke Departemen Kriminal untuk memeriksa Ayo, ada apa asal usul Gan Wuxin? Ya, Chen Ye tidak dapat menjamin bahwa ini adalah pertemuan yang benar-benar kebetulan. Dia hanya dapat yakin bahwa Chang Weiran terlalu alami untuknya, bukan? Tidak peduli siapa itu, meskipun mereka sengaja membuatnya, mereka akan sedikit terkendali saat pertama kali bertemu, tetapi Chang Weiran tidak. Dia sepertinya menganggap dirinya sebagai teman Chen Ye, atau bahkan orang terdekat Chen Ye. Kata-kata yang dia ucapkan sudah cukup untuk membuat orang curiga bahwa dia mencoba menabur perselisihan antara keluarga kerajaan dan keluarga Chen. Meskipun tidak perlu menabur hubungan ini, mengapa itu tidak menambah bahan bakar ke dalam api? Namun, Chang Weiran mengatakannya dengan suara tanpa emosi apapun pada akhirnya, meski ada penjelasannya, mereka yang memahaminya tahu bahwa itu tidak bisa dianggap sebagai penjelasan sama sekali. Dia sama sekali tidak merasa aneh di hadapanku. Bahkan ekspresinya seolah-olah dia sudah mengenalku bertahun-tahun. Segalanya begitu natural, bersahaja, nyata, dan tidak ada yang patut diragukan. Namun, kenormalan inilah yang bahkan lebih membuatku ragu. Kecuali, memang ada perasaan yang dalam dan tak terlupakan antara aku dan dia. Tapi, kehidupan masa lalu benar-benar terlalu ilusi, dan kehidupan ini, di mana aku berada. Melihatnya, ke depan, Chen Ye tiba-tiba tersenyum saya berpikir setelah pertemuan tidak disengaja hari ini, Anda pasti menantikan pertemuan kita berikutnya, kan? Kalau begitu, saya akan menunggu Anda. Saat ini, keluarga Chen tidak mengambil tindakan apapun. Tetapi ketika ibu kota kekaisaran benar-benar tenang, hati orang-orang itu tidak ikut tenang. Kekuatan dan tirani Tuan Chen tidak lagi menimbulkan keraguan orang, tetapi dalam tiga hari kekacauan berturut-turut ini, lelaki tua itu tampaknya telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Chen telah menghasilkan banyak keuntungan orang-orang. Terus menerus panik sepanjang hari. Kekuatan itu mungkin tidak bisa menjadi musuh keluarga kerajaan, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa ini semua adalah kekuatan keluarga Chen? Jika ini hanya salah satunya, atau bahkan sebagian besar, selama keluarga Chen masih menyembunyikan sesuatu, maka kekuatan keluarga Chen secara keseluruhan sudah cukup membuat banyak orang khawatir. Setiap keluarga kaya memiliki kekuatan yang tidak diketahui, tetapi ketika mereka membandingkan kekuatan mereka sendiri dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Chen, mereka menyadari bahwa mereka jauh lebih lemah. Untuk sementara waktu, semua orang berpikir, berpikir, haruskah mereka berubah dalam menghadapi kekuatan yang kuat ini? Mungkin kekuatan sebenarnya dari keluarga kerajaan belum terungkap, namun dalam menghadapi kekacauan di keluarga Chen, keluarga kerajaan bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Apa artinya ini? Artinya di hati setiap orang di keluarga kerajaan, menghadapi kekuatan keluarga Chen, mereka juga sangat waspada dan tidak berani berbicara. Artinya dengan kekuatan keluarga kerajaan, saat ini mereka tidak percaya diri cukup untuk mengalahkan keluarga Chen. Seluruh keluarga sedang berperang. Dengan cara ini, banyak orang mengetahui bahwa jika situasi selanjutnya tidak dipahami dengan jelas, hasil akhirnya akan sama persis dengan yang terjadi pada keluarga Xiao. Lambat laun, terlalu banyak orang yang perlahan-lahan mengubah kegigihan mereka di dalam hati. Mereka mungkin tidak jatuh ke tangan keluarga Chen, tetapi mereka diam-diam menjadi tegas terhadap keluarga Chen. Sebelum mereka melihat kekuatan luar biasa dari keluarga kerajaan, saya pasti tidak akan menerimanya tindakan apapun terhadap keluarga Chen. Hari mulai gelap, dan di luar kamar Chen Ye, suara penghormatan terdengar seperti hantu. Tuan muda, kami telah memeriksanya. Tidak ada informasi tentang Gan Wuxin dalam kasus-kasus besar di Departemen Kriminal. Setelah mereka pergi, bawahan tidak dapat melacak mereka. Di dalam kamar, Chen Ye mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata terima kasih atas kerja kerasmu, pergi dan dapatkan hadiahnya. Terima kasih, Tuan muda. Tidak dapat menemukannya. Chen Ye tersenyum dan tidak dapat menemukannya. Meskipun disesalkan, itu juga merupakan sinyal, yang berarti ada kekuatan yang kuat di belakang kedua orang ini di ibu kota kekaisaran untuk tidak mencatatnya dalam kasus-kasus besar. Di seluruh ibu kota kekaisaran, hanya ada sedikit orang dengan kekuatan seperti itu, dan mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak dapat melacaknya membuat Chen Ye merasa jauh lebih santai. Karena, dalam persepsi Chen Ye, Nagan Wuxin hanya memiliki tingkat kultifasi alam mendalam dasar. Bahkan jika dia berada di puncak alam mendalam dasar tingkat sembilan, tidak mungkin dia menghilang tanpa jejak sementara, diikuti oleh mata-mata keluarga Chen. Ini juga memberitahu Chen Ye bahwa kultifasi Kian Wuxin bukan hanya ranah misteri utama, tetapi juga Chang Wei Ran, dan mungkin juga memiliki cara pelepasan yang tidak dapat dipahami. Ini semua adalah pencapaian hari ini. Selanjutnya, mari kita lihat baik-baik bagaimana kinerja Chang Wei Ran. Kaka, aku di sini untuk menemui tuan mudamu. Tolong beritahu aku. Di depan gerbang istana raja, mata beberapa penjaga tiba-tiba berubah menjadi hijau. Beberapa wanita muda di keluarga Chen semuanya dianggap cantik langka, tetapi dibandingkan dengan wanita muda di depan mereka, tidak diragukan lagi mereka adalah bunga merah dan daun hijau. Namun, karena bisa dipilih oleh keluarga Chen dan ditempatkan di depan gerbang untuk menjaga para tamu, para pria ini tidak terlalu dangkal, dan para wanitanya cantik, sehingga mereka tidak akan kehilangan rasa proporsional. Alasan sebenarnya mengapa mereka tidak bisa mengalihkan pandangan adalah meskipun wanita itu memiliki kaki yang terbatas dan duduk di kursi roda, dia terlihat sangat lemah, tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasakan aura berbahaya dari tubuhnya. Terlebih lagi, yang jelas terlihat di matanya yang seterang bintang adalah provokasi. Beraninya orang seperti itu masuk dan melapor, apalagi membiarkannya pergi. Melihat kewaspadaan beberapa orang, wanita itu tersenyum lembut dan berkata saudaraku, saya dalam masalah. Tolong beritahu Tuan Muda Anda bahwa Chang Weiran ada di sini untuk mengunjunginya. Ubah Weiran, mata keempat penjaga itu sedikit menyipit, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata nak, tunggu sebentar, saya akan segera melaporkannya. Setelah mengatakan itu, pria itu dengan cepat berbalik dan memasuki istana raja. Saat mata penjaga berubah, ekspresi Chang Weiran juga menjadi rileks, dan dia tersenyum sangat manis, tetapi tidak ada yang bisa melihat bahwa di balik senyuman manis itu, ada sedikit kesungguhan. Setelah mengetahui namanya, para penjaga pun langsung bersedia melaporkannya, yang berarti Chang Weiran telah tersebar di sekitar keluarga Chen. Saya benar-benar tidak tahu apakah tindakan Chen Ye memberitahu semua orang di keluarga Chen bahwa Chang Weiran adalah seseorang yang dia kenal, atau apakah dia mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka harus memperhatikan wanita ini. Dengan kecerdasan Chang Weiran, tidak sulit untuk membuat penilaian. Di saat yang sama, ada sedikit rasa bangga. Chen Ye sangat berhati-hati, yang juga menunjukkan bahwa dia sudah mendapat tempat di hatinya ya, itu akan selalu ada. Chen Ye terkejut saat mendengar kunjungan Chang Weiran. Dia tahu bahwa wanita ini mungkin akan datang menemuinya lagi, tetapi dia tidak menyangka setelah bertemu kemarin, dia akan datang hari ini. Ketika dia keluar dari gerbang dan menyapa Chang Weiran, Chen Ye tercengang lagi. Kenapa? Kamu tidak terbiasa dengan penampilanku sekarang. Chang Weiran terkekeh. Keduanya bertemu untuk kedua kalinya hari ini, apa yang tidak biasa mereka lakukan. Chang Weiran cukup lugas kemarin, tapi dia terlihat lebih lugas hari ini, terutama provokasi di matanya, yang membuatnya sulit menebak apa yang ingin dia lakukan. Biarkan aku mendorong milikmu. Chen Ye tersenyum, dan setelah mencapai kursi roda, pelayan yang datang bersama Chang Weiran dengan bijak menyingkir, lalu mengikuti mereka ke Istana Raja. Gan Wuxin tidak datang hari ini. Dia pasti memasuki Istana Raja, yang akan memberinya tekanan besar, bukan? Suatu kehormatan bagimu untuk mendorongku secara langsung. Chang Weiran mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Dengan kemunculan gadis itu, semua pria di dunia bersedia membantu gadis itu. Benarkah? Tapi meski begitu, yang mereka pedulikan hanyalah penampilanku. Ada sedikit kesedihan dalam nada bicara Chang Weiran, tapi dia segera berbalik, menatap Chen Ye, dan berkata, saya ingin tahu apa yang diminati Tuan Muda, apakah penampilan saya lebih menarik, atau yang lain. Chen Ye juga lengah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chang Weiran akan berperilaku seperti ini. Kedua matanya berpotongan erat di kehampaan pada jarak sedekat itu. Lambat laun, makna provokatif di mata Chang Weiran menjadi semakin intens. Pada akhirnya, panas yang menjalar seakan meluluhkan Chen Ye. Setelah sekian lama, Chen Ye tiba-tiba membuang muka, dan ada rona merah di wajahnya. Chang Weiran tercengang. Dia tidak pernah mengira Chen Ye akan malu. Pria pemalu akan sangat menarik, meskipun Chen Ye belum melewati ambang batas remaja. Tuan Muda, Anda membawa kami ke istana seperti ini. Apakah Anda tidak takut kami akan melihat rahasia keluarga Chen Anda? Pada saat ini, pelayan Chang Weiran tiba-tiba bertanya. Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang meskipun keluarga Chen kami tidak terlalu jujur, kami tidak takut akan ada sesuatu yang teduh. Para gadis dapat melihatnya jika mereka mau. Tidak perlu ada keraguan. Seorang pelayan kecil bisa mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan sesuka hati. Orang-orang di sekitar Chang Weiran sangat menarik. Xiao Yu, karena Tuan Muda sudah berbicara, kamu bisa melihatnya saja. Merindukan. Pergi. Chang Weiran melambaikan tangannya dan berkata tanpa bertanya. Nona Chang, kenapa kamu tidak datang menemuiku hari ini? Chen Ye bertanya setelah melihat pelayan kecil itu pergi. Jika saya tidak melakukan apa-apa, tidak bisakah saya datang kepada Anda? Chang Weiran tersenyum main-main dan berkata, Tuan Muda, Anda belum menjawab pertanyaan saya sekarang. Chang Weiran masih menatap Chen Ye, dengan provokasi dan gairah masih di matanya. Chen Ye tidak lagi berani menatapnya, menundukkan kepalanya dan berkata meskipun semua orang di ibu kota kekaisaran tidak menganggap keluarga Chen kami sebagai ular dan binatang berbisa, mereka tidak berani terlalu dekat dengan keluarga Chen kami saat ini. Nak, kamu, langkah ini sangat berbahaya. Mendengar hal tersebut, Chang Weiran tersenyum dan berkata, mereka yang tidak berani mendekat bukan berarti tidak mau mendekat. Begitu pula mereka yang berani mendekat bukan berarti tulus ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Chen. Bagaimana denganmu, nak? Chang Weiran berkata, saya tidak berani mengakui bahwa saya memiliki pandangan jauh ke depan lebih dari siapapun, tetapi saya tahu bahwa dengan pangeran tua dan Anda di sini, keluarga Chen pasti akan bertahan. Jika kita tidak membangun hubungan yang baik sekarang, akan lebih sulit lagi di masa depan. Tuan Muda, menurut Anda begitu? Kata-kata terakhir yang diucapkan Chang Weiran sangat menawan. Meskipun Chen Ye tidak melihatnya, dia masih bisa merasakan perasaan aneh yang tersembunyi di dalam. Chen Ye tidak bisa menahan nafas panjang dan berkata Nona Chang, menurutku aku belum begitu menawan, dan aku tidak suka harus menebak apa yang dipikirkan orang lain ketika bergaul dengan orang lain, jadi aku sebaiknya aku memintamu menjelaskan tujuanmu, jangan sampai aku mengeluarkan perintah penggusuran. Mendengar ini, ekspresi kesedihan tiba-tiba muncul di mata Chang Weiran saya seorang gadis, dan saya telah mengambil inisiatif untuk datang kepada Anda. Kenapa? Anda tidak mengerti. Chen Ye berkeringat deras, apa-apaan ini? Melihat rasa malu Chen Ye, Chang Weiran terkekeh Tuan Muda, saya bercanda dengan Anda. Sebenarnya, saya di sini untuk membuat janji dengan Anda. Pada siang hari dalam tiga hari, saya ingin Anda menemani saya melihat bunga. Melihat bunga? Ya, Chang Weiran berkata di sebelah barat ibu kota Kekaisaran, ada sebuah lembah bernama Lembah Huan Siang. Beberapa tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja memasuki Lembah Huan Siang dan menemukan kuncup bunga yang aneh. Saya menunggu beberapa tahun dan akhirnya menunggu. Itu tentang ini akan mekar dalam tiga hari. Saya ingin berbagi harta langka seperti itu dengan orang lain, tetapi saya tidak punya banyak teman. Saya baru saja bertemu Tuan Muda kemarin. Chang Weiran memandang Chen Ye dengan semacam harapan dan berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Muda bisakah menemaniku. Ayo kita pergi menikmati bunga bersama. Ada seorang wanita cantik diundang, dan saya berharap bisa mendapatkannya. Tapi sebelum Chen Ye setuju, ledakan kebingungan tiba-tiba datang dari jauh dari gerbang, bercampur dengan gelombang kemarahan dan sedikit frustrasi. Beranikah kamu menghentikanku? Jangan berpikir karena kamu berasal dari keluarga Chen, aku tidak berani melakukan apapun padamu. Keluar dari sini dan jangan memaksaku melakukan apapun. Orang yang berbicara pastilah orang yang pemarah. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara tangan. Chen Ye, keluar dari sini, atau aku akan membakar Istana Raja di kota ini. Pada dinasti Tiongkok besar, bahkan Yang Mulia Kaisar tidak berani mengatakan bahwa tempat ini dibakar. Chang Weiran memandang Chen Ye, yang juga menggelengkan kepalanya, tidak tahu siapa orang itu. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat pada seseorang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Nona Chang, sebaiknya kamu lewat pintu belakang agar tidak terlihat oleh orang gila itu. Nona Chang, bisakah kamu segera pergi? Jika dia tidak datang menemuiku, aku tidak ingin menemuinya. Dalam kesan Chang Weiran, Chen Ye selalu tenang. Bahkan ketika menghadapi krisis hidup dan mati, dia tidak menunjukkan banyak kepanikan. Chen Ye tersenyum pahit dan berkata Nona Chang, jangan lihat aku dan segera pergi. Kalau tidak, jika orang gila itu menjadi gila, dia akan berani melompat ke depan orang tuaku, apalagi aku. Saat ini, ekspresi Chang Weiran berubah. Dia ingin tinggal dan melihat dengan jelas siapa dia yang bisa begitu nakal di keluarga Chen. Kemarilah, suruh Nona Chang keluar dari pintu belakang secepatnya. Setelah Chen Ye mengatakan sesuatu, dia segera bergerak menuju ke arah teriakan marah itu. Sebelum mencapai gerbang, saya melihat sesosok tubuh muda melangkah masuk. Di belakangnya, ada banyak orang yang mencoba mencegatnya, tetapi ada lebih banyak orang yang terbaring terluka saat ini. Dia jatuh ke tanah, dan dia merobohkan orang-orang yang menghalanginya satu persatu. Dia memang orang gila. Chen Ye tersenyum pahit dan buru-buru menyapanya. Jika dia tidak muncul lagi, dia mungkin benar-benar akan menyalakan api di istana. Chen Ye. Setelah melihat Chen Ye, pria itu meraung dan berlari dengan langkah panjang. Dia sekuat menara besi, dan tubuhnya bisa menyaingi tai yitian. Angin kencang yang menembus ruang saat dia bertabrakan dengannya sangat keras. Gila! Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Ye dengan cepat memindahkan langkahnya untuk menghindari masa lalu. Tapi teknik tubuh orang ini sangat fleksibel. Ketika dia tidak memukul Chen Ye, tubuh depannya tiba-tiba berhenti. Langkah kakinya menghantam tanah dengan keras, dan dia menghadap Chen Ye secara langsung, dan dia galak. Menghancurkannya dengan keras. Oh tidak! Sungguh gila! Chen Ye mengutuk secara diam-diam. Lawannya begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak lagi. Dia segera mengepalkan telapak tangannya, dan suanki serta kekuatan tubuh naga segera berkumpul di tinju, dan meninju yang terakhir dengan keras. Bang! Kekuatan murni bertabrakan, dan kekosongan tiba-tiba menjadi kabur. Energi yang dipancarkan tidak hanya menembus ruang yang terkompresi, tetapi bahkan tanah pun dihancurkan dengan keras oleh riak energi yang menakutkan. Gila! Apa yang ingin kamu lakukan? Dia mengambil beberapa langkah mundur dan berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia mengendurkan telapak tangannya dan menghilangkan rasa sakit yang parah. Kemudian Chen Ye berteriak dengan marah sudah. Belum lagi mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia masih bisa melakukannya dengan membiarkannya terbaring di tempat tidur selama tiga hari tiga malam. Alam suan awal, pemuda itu tertegun sejenak, lalu mencibir, aku bertanya padamu kenapa kamu menolak pernikahan dan tidak ingin menikahi adikku. Ternyata bakatmu sudah pulih dan kemampuanmu sudah meningkat. Tetapi meskipun kamu berubah, kamu tetap harus menikahi saudara perempuanku. Pemuda itu berteriak dengan marah, bersiap untuk maju lagi. Del, Chen Ye dengan cepat berkata apakah kamu yakin sudah bangun sekarang. Kamu tidak peduli aku bangun atau tidak, singkatnya, jika kamu tidak menikahi adikku, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Ketika Chen Ye menanyakan pertanyaan ini, pemuda itu sepertinya sering terbangun, dan niat membasmi dengan cepat menghilang. Menikah dengan adikmu, Chen Ye tertawa tak berdaya. Orang di depannya tidak terlihat selama beberapa tahun. Pemuda itu terlihat sangat agung. Meski terlihat sedikit bingung, namun ada temperamen luhur yang mengalir di antara kedua alisnya. Mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya, mengenakan jubah naga emas, dan sepatu bot awan terbang, pemuda kalem ini siapapun yang belum mengenalnya akan mengira bahwa ia adalah sosok bangsawan berpangkat tinggi saat pertama kali melihatnya. Nyatanya, jati diri anak muda memang luar biasa. Dia adalah putra kaisar saat ini dan saudara tiri putri Suan Ling. Di antara banyak pangeran, dia adalah yang tertua, dan dia tidak lain adalah pangeran tertua, Suanyu. Sebagai putra tertua kaisar, Suanyu adalah kandidat yang sempurna untuk posisi putra mahkota. Namun, ibu Suanyu bukanlah ratu saat ini, melainkan seorang pelayan istana. Oleh karena itu, Suanyu tidak dapat mengandalkan status ibunya, sebagai seorang putra. Selain itu, pangeran kedua memiliki keluarga cucu tertua sebagai pendukungnya. Selain itu, Suanyu tidak pernah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam mengatur negara di pemerintahan dan publik. Dia tampaknya memiliki pikiran yang sangat sederhana dan orang yang sangat jujur beberapa kata, dengan temperamen seperti itu, tidak akan diterima oleh sebagian besar anggota istana. Dan alasan yang lebih penting adalah Suanyu jatuh sakit parah tidak lama setelah dia dilahirkan. Penyakit ini tidak membasminya, tetapi membuatnya menderita kebingungan, itulah yang dikatakan Chen Ye. Di kota kekaisaran ibu kota kekaisaran, di antara banyak putra pangeran, kakak laki-laki tertua Chen Suan disebut sebagai pria nomor satu di ibu kota kekaisaran, sedangkan Suanyu disebut orang gila. Keduanya, kurang lebih, memiliki kesamaan, yaitu mereka sangat berani dan tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Chen Suan juga berselisih dengan guru suci tanpa menyadarinya, tetapi Suanyu, setelah menjadi gila, berani melawan guru suci secara langsung. Suanyu tidak termasuk dalam daftar elit di ibu kota kekaisaran, tetapi itu tidak berarti bahwa budidaya dan potensinya tidak sebaik yang ada dalam daftar, tetapi dia terlalu gila, begitu gila bahkan orang yang membuat daftar tersebut tidak berani memberinya peringkat. Karena alasan inilah Suanyu selalu tidak populer di kalangan kaisar. Meskipun ada putri Suan Ling yang disayangi oleh kaisar, Suanyu tidak mendapat banyak perhatian kaisar dari saudara perempuannya. Memikirkan hal ini, Chen Ye tertegun sejenak. Dia, putri Suan Ling, bisa berpura-pura menjadi idiot. Mengapa Suanyu tidak bisa menyembunyikan dirinya dan memberikan topeng kepada orang lain? Jika ini masalahnya, maka ibu dari saudara laki-laki dan perempuan Suanyu terlalu bijaksana. Berada di keluarga kerajaan, Anda harus berjuang, tetapi berkelahi mungkin bukan satu-satunya jalan keluar. Jika Anda tidak melawan, Anda mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Ketika pada akhirnya Anda dapat memiliki kedua belah pihak, itu akan menjadi waktu terbaik untuk bercita-cita naik tahta. Melihat ekspresi Chen Ye, mata Suanyu melebar dan dia berkata dengan keras apa, kamu tidak mau. Jika kamu tidak ingin menikah, tidak apa-apa, basmi aku dulu, kalau tidak. Jika orang di depannya adalah pangeran kedua, Chen Ye benar-benar tidak keberatan memiliki kenangan yang tak terlupakan, kecuali Suanyu. Tidak dapat dipungkiri jika Suanyu telah berpura-pura selama bertahun-tahun, maka dia telah berhasil. Dalam benak banyak orang, meskipun Suanyu gila, dia memang orang baik. Dia tidak pernah bersikap seperti seorang pangeran. Dia tidak memihak atau terikat. Meskipun hubungan antara keluarga Chen dan keluarga kerajaan saat ini sangat buruk, sulit baginya untuk merasa jijik dan bertekad untuk membasmi Suanyu. Pangeran pertama, bukannya aku tidak ingin menikahi adikmu, tapi aku tidak bisa menikahimu sekarang, dan kamu juga harus tahu apa arti keputusan yang mulia mengabulkan pernikahan. Benar, ayahku tidak punya niat baik. Suanyu justru langsung mengomentari ayahnya. Tapi, ekspresi Suanyu menjadi serius lagi dan dia berkata tidak peduli apa, semua orang di ibu kota kekaisaran tahu tentang ini. Jika kamu tidak menikahi saudara perempuanku, siapa yang akan menikahinya? Tidak peduli apa, kamu pokoknya, aku harus menikah denganmu, ayo segera siapkan hadiah pertunangannya. Chen Ye tidak bisa berkata-kata. Jika Suanyu tidak berpura-pura, dia akan menjadi harta karun yang hidup. Menghadapi orang gila, kami tidak bisa mengharapkan dia bersikap masuk akal. Pada saat itu, ekspresi Chen Ye berubah dingin dan dia berkata siapa yang akan menikahi Putri Suan Ling di masa depan bukanlah urusanku. Jika menurutmu ini telah merusak reputasi Putri Suan Ling, kembalilah dan buat masalah dengan ayahmu. Dia itu dia dalang. Anda bahkan tidak mencari dalangnya, tetapi Anda datang untuk mencari saya, korbannya. Pangeran pertama, apakah Anda takut berdebat dengan Yang Mulia? Aku tidak berani. Aku tidak berani. Oke, Chen Ye, tunggu saja aku dan coba lihat apakah aku berani atau tidak. Setelah aku selesai berdebat dengan ayahku, aku akan mendatangimu untuk menyelesaikan masalah. Adikku, kamu sudah memutuskan untuk menikah. Setelah mengatakan itu, Suanyu terbang menjauh. Dilihat dari kegembiraannya yang gila, sepertinya dia benar-benar akan pergi menemui Kaisar untuk berdebat dengannya. 70. Tidak.